Ini kodak di area selidak kota-kota, ini gini setiap sini sangat besar, dan nafas saya sangat berat sekali, dan saya memang tadi merasakan adanya kintang yang sangat besar sekali. Terima kasih telah menonton! Dan pada malam hari ini, kita berlokasi di Jembatan Peninggalan Belanda. Pada kali ini, Jembatan Peninggalan Belanda ini konon katanya mitos yang beredar di masyarakat, tidak ada yang pernah lewat sini. Dan keadaan di sini, teman-teman juga boleh dan bisa melihat sangat-sangat gelap, dan banyak sekali pohon-pohon yang sudah tua. Dan di sini, area Jembatan Belanda. Dan sebelum itu, jangan sampai lupa, pada malam hari ini, perjalanan kita di PoliTV, jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng bila perlu konon. Supaya kita bisa mendapatkan konten-konten perjalanan kita yang sangat menarik, dari sisi dan di segi religius, dan juga misterius, tentunya dengan tantangan-tantangan yang lebih menarik dan menantang. Oke, kita langsung saja, kita akan telisik perjalanan pada malam hari ini, di Jembatan Peninggalan Belanda. Monon katanya, di sini banyak sekali makhluk-makhluk astral, terutama adalah wewe dan juga kundelangan. Oke, kita simak perjalanan kita, apa yang akan terjadi, apa yang akan kita rasakan, kita langsung menuju ke lokasi. Oke, teman-teman, saya di lokasi Jembatan Belanda ini, ada di sini. Dan di sini masih dapat rel kereta api. Teman-teman bisa melihat, ini rel kereta api, yang sudah kebaikan. Dan ini juga Jembatan yang seperti ini. Teman-teman juga bisa terawat. Dan di sana juga ada lorong ke dalam, yang sangat gelap. Dan di sini juga banyak pohon-pohon yang sangat gelap dan besar. Dan di sini, di titik di lokasi ini, dari awal sampai di sini, Hawanya sudah menantang, hawanya sudah berbeda, panas dan renungnya mencegat. Dan puluh, yang ada di sini juga sangat berdiri semua. Dan tentunya merinding semua. Oke, oke. Tadi saya mendengar ada suara lemparan jatuh. Yang ada dari sisi-sisi ini. Dan di sini, aura. Juga sangat panas. Tangan saya juga sudah melalui merinding. Seperti yang kiri ini. Sudah melalui merinding. Kita akan sama-sama. Di sana. Dan di sini pun juga, awalnya sudah berbeda lagi. Sangat banyak berbeda lagi. Di sana hangat, di sini sangat dingin sekali. Ini mungkin. Bigir sekali, teman-teman. Saya rasa lain. Dan penglihatan saya juga sudah melalui kabur. Teman-teman bisa melihat juga. Betapa sepinya Dan bulu kuduk saya juga sudah sangat berlinding sekali Bahwa Reaksi Dari aura-aura Sangat berusaha Ini menandakan Kalau disini Terasa Mereka sudah mulai melihat kita Kepala saya sudah pusing Kepala saya pusing teman-teman Kepala saya pusing sekali Dan baunya Bicinya Aropanya Harum sekali Aropanya Harum Pandangan saya sudah bertaku Harumannya harum Bicara Harumannya harum Di sini Kondisinya sangat sepi Bicara di sana Harumannya harum sekali Makanya Saya sentuh Tidak berani Untuk wanitnya Tidak ada goyangan Dan Di sekitar tidak ada Angin Dan dari pohon ini Ada bergoyang-goyang sendiri Seperti ada angin Menang-menang Kesini Teman-menang Sudah bisa Mendengarkan Orang tersebut Tadi Dan suara sayu-sayu Berdengar Sangat jelas Di kuping kiri saya doang Tersebutnya cukupin kiri saya Suara sayu Seperti menghenduskan nafas Tapi nafasnya panjang Untuk yang saya takutkan sekali lagi Di sini Karena tempatnya memang Terimbun Dan lokasinya Suka di Sungai Dan suka di jembatan Saya khawatirnya kalau ada Binatang buas Larak dan yang lainnya Ini yang saya khawatirkan Tapi kita Kita fokus Kepada apa yang kita Ingin tahu Berjalan mislis kita Yang konon katanya Di sini ada Kumpulan Selamat menikmati 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 Dan itu Saya rasakan ada di Jangan ini Di sekitar area sini Besar sekali Saya akan mempokokannya lagi Dan ini ada di sini 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 Pergerakan tangan saya Saya masih mengikuti Pergerakan tangan saya Sangat besar sekali Ini pada di area Di sini Saya tidak kuat Dan saya tidak kuat Untuk sendiri Maka terus saya lepas Di area sini Dan nafas saya Saya sangat berat sekali Dan saya memang tadi merasakan Adanya Hitam yang Sangat besar sekali Dan kalau ini setelah Dalam Jawa Itu dinamai Gendru Jadi memang Gendru ini Kekuatannya sangat besar sekali Sehingga Bahkan kalau diomongkan Dan menurut kemacangan masyarakat di Jawa Gendru ini Mungkin kekuatan yang Yang luar biasa Saya tidak kuat Saya tidak kuat tadi di situ Dan lebih baik Daripada beresiko Karena saya Tidak ada yang membantu Apa itu Tinggalkan saja Teman-teman juga bisa lihat Di sana Pohon yang Bergerak di situ Saya sudah menghasilkan Perindik saya Teman-teman Padahal Di sebetulnya tidak ada Pohon yang Bergerak Tapi di situ tadi Bergerak Bergerak Oke Teman-teman Pemirsa Di Jawa Boi TV Dimanapun Kalian berada Dimanapun Pemirsa yang ada di rumah Dan dimanapun Teman-teman juga Yang menyaksikan Jawa ini Itu tadi Perjalanan singkat kita Di Areal Jembatan Peninggalan Belanda Yang mana Jembatan ini Menurut Perjalanan Serhat Di sini Sangat angker Dan tadi Dalam berjalanan Kita sudah menemukan Banyak sekali Kejanggalan-kejanggalan Dan sudah bisa kita Saksikan sendiri Terutama Tapi saya juga sudah Berusaha untuk Meneteksi Aura Dan juga Energi yang ada Di sini Dan untuk energi Yang ada di sini Yang paling berat Lalu di sana Sangat berat sekali Dan menurut Penglihatan saya Dan merasakannya saya Tadi ada Sesuatu Gendru Yang memang Tenaganya sangat besar Makanya saya Tadi juga berani untuk Terlalu lama Sehingga Saya melepaskannya langsung Dan langsung Kembali ke sini Saya sendirian Nanti Berakibat Dan berusaha Pada diri saya Yang penting Kita sudah melaksanakan Perjalanan misteri Pada Sembatan Kejanggalan Belanda ini Yang terpenting Kita sebagai manusia Kenyakini bahwa Adanya Makhluk-makhluk Gaib Yang mana Makhluk gaib ini Tentunya lebih banyak Daripada kita Selaku manusia Jadi kita Sebagai manusia Yang diciptakan di bumi Begitu juga Jin Dan setan Pada dasarnya adalah Untuk bertakwa Dan beribadah Pada Allah Jadi kita sebagai manusia Diharapkan Dari tunturan agama Selalu lebih Meningkatkan ketakwaan kita Agar kita tidak Tergaguh Tergoda Oleh jin Dan setan Sehingga menjadi Alhamdulillah yang Baik Dan menurut syariat-syariat Agama Islam Oke Ikuti terus perjalanan kita Yang lebih ekstrim Menantang Tentunya di tempat-tempat Yang lebih Sakral Lebih misterius Lebih angker Diboy TV Dan jangan lupa Klik Tombol Like Subscribe Dan juga Lonceng Komen bila perlu Itu yang bisa Saya sampaikan Selaku Kang Danang yang ada disini Seperti Itu Kita akhiri Perjalanan pada malam hari ini Sebelum nanti Akan lebih besar lagi Hawa dan juga Energi yang Akan Menyerang saya Kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Dabarugatuh 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 selamat menikmati